Intro Mau punya anak jago bola seperti Ronaldo? Mantap-mantaplah pada tanggal 1, 2, 3 Mei Halo, salam jumpa kembali dengan GilaBola.com, channel bola paling menghibur Apakah kamu ingin punya anak jago main bola sejago Cristiano Ronaldo? Mantap-mantaplah pada tanggal 1 Mei, 2 Mei, atau 3 Mei Itu agar anak kamu lahir tanggal 5 Februari Semua pemain jago bola seperti Cristiano Ronaldo lahir 5 Februari Neymar, matan pemain Barcelona yang kini merumput di PSG lahir 5 Februari Carlos Tevez, bekas pemain Manchester United juga 5 Februari Giovanni Van Broncos yang keturunan Indonesia juga lahir 5 Februari Adnan Yenuzi juga mantan Manchester United lahir 5 Februari Pemain terkenal lain yang juga lahir pada tanggal ini termasuk George Hockey, Fedran Corluka, dan Manuel Fernandez Faktanya adalah, jika semua pemain sepak bola yang lahir pada tanggal 5 Februari dikumpulkan jadi satu Dan mereka dianggap lahir pada zaman yang sama atau setara kurang lebih umurnya Maka kita bisa membentuk satu kesebelasan Tiga orang di depan adalah Ronaldo, Neymar, dan Carlos Tevez Tiga-tiganya 5 Februari Tiga gelandang adalah George Hockey, Manuel Fernandez, dan Stefan De Vries Empat pemain di belakang adalah Fedran Corluka, Giovanni Van Broncos, Gustavo Benitez, dan Cesare Maldini Mereka semua lahir 5 Februari Bahkan kalau kurang masih bisa ditambah dengan sejumlah pemain cadangan Miki Hazard, Savas Kovidis, Tebaldo Bicliardi, Rodrigo Palesio, dan Adnan Yenuzi Nama kesebelasannya mungkin tanggal 5 bulan 2 FC Atau 0502 FC Agar anak lahir tepat tanggal 5 Februari Kamu harus mantap-mantap sama istri kamu tanggal 1 Mei Karena kehamilan rata-rata makan waktu 9 bulan 10 hari Atau 280 hari total Kan bisa operasi sesu Ya, tapi kalau bayinya baru 7 bulan kan tidak mungkin dipaksa keluar Paling tidak si bayi harus berusia 9 bulan pas Agar tidak menderita kelainan yellow baby Atau newborn jondes Ketidakmampuan hati si bayi untuk mengolah Billy Rubin dalam darahnya Bagaimana jika 1 Mei sudah kelewatan Atau sudah terlalu mepet untuk nikahan Apakah ada tanggal lain? Tidak Lionel Messi lahir tanggal 24 Juni Semua pemain bola yang lahir tanggal 24 Juni Jika dikumpulkan menjadi satu Ternyata juga cukup untuk membentuk satu tim Penjaga gawangnya Diego Alves Back kanan Thomas Hellbeck Back tengah Mike Tuff Richards Dan David May Back kiri David Alaba Gelandang Vanteliscaves Kevin Nolan Sun Tsuke Nakamura Juan Roman Riquelme Dan untuk lini depan ada Lionel Messi seorang Untuk bisa punya anak tanggal 24 Juni Kamu harus mantap-mantap tanggal 18 September dan sekitarnya 280 hari kemudian Lahirlah bayi calon pemain bola Nama kesebelasannya bisa Cancer Team Sayang sekali bahwa sejumlah pemain bola kelas dunia ternyata lahir terlalu cepat Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane lahir 23 Juni Juga Patrick Vieira dan Sean Higiana Trio Prancis terbut dilahirkan 23 Juni Patrick Vieira lumayan sukses sebagai manajer New York City FC Zidane kita sudah tahu semua adalah pelatih Real Madrid Sayangnya Zidane dan Messi ulang tahun pada bulan Juni Bulan segitu laga-laga Liga sudah off Jadi tidak mungkin penyelenggara La Liga iseng menjatuhkan tanggal El Clasico Perandingan Real Madrid vs Barcelona pada 23 atau 24 Juni Sebelum kita lanjutkan silahkan diklik subscribe dan tombol loncengnya Untuk mendapatkan info terkini dari gilabola.com Satu tanggal lain yang bisa dipakai sebagai patokan untuk melahirkan adalah 25 Januari Trio striker untuk tanggal ini adalah Ezebio, Tostau, dan Stefan Kisling Kami sudah pernah membahas soal Ezebio ini, legenda Portugal, yang lebih hebat daripada Cristiano Ronaldo Untuk empat gelandang yang lahir tanggal 25 Januari adalah David Ginola yang mantan pemain PSG, Tottenham Hotspur, dan Everton Kemudian Riccardo Bocini, Javi Hernandez, mantan pemain Barcelona, dan Robinho Yang disebut terakhir ini, Robinho adalah mantan pemain Real Madrid, Manchester City, dan AC Milan Saat ini ia masih aktif merumput di Istanbul Basak Sehir Seluruhnya dilahirkan 25 Januari Untuk pemain belakang adalah Victor Ruiz, Stadis Tavlaridis, dan Franco Paceri Pelatih Tottenham Hotspur yang mengaku The Special One, Jose Mourinho, juga ulang tahun pada 26 Januari Untuk bisa lahir pada tanggal 25 Januari ini, kamu harus mantap-mantap dengan istri paling lambat tanggal 21 April Gampang diingat kan, tanggal bagus, peringatan hari Kartini Tanggal menarik lainnya dari daftar ulang tahun para pemain sepak bola dunia adalah 21 Agustus Taukah kamu bahwa Mario Balotelli maupun top skor Bayern München saat ini Robert Lewandowski Sama-sama dilahirkan pada 21 Agustus Satu jadi pahlawan, satunya terbuang Sayang karena usia Balotelli sebenarnya masih muda Dua legenda sepak bola terbesar di atas muka bumi sampai dengan hari ini terlepas dari kontroversinya Mereka dilahirkan pada bulan Oktober Pele, 23 Oktober dari Brazil Diego Maradona, 30 Oktober Pemain lain yang juga jebol ke dunia pada akhir Oktober dan masih aktif di dunia sepak bola adalah Marcus Rashford di Manchester United, 31 Oktober Ilkay Gundogan di Manchester City pada 24 Oktober Dan Alvaro Morata yang kini berada di Atletico Madrid pada 23 Oktober Untuk bisa mendapatkan anak pemain sepak bola yang lahir di akhir Oktober Paling lambat mantap-mantap harus dilakukan 24 Januari Catat itu ya Selain semua data tadi, menarik juga untuk melihat data tanggal lahir sejumlah pemain Liverpool Tim yang saat ini merajai Liga Inggris pada tahun 2020 dan sepertinya tidak akan terelakkan akan menjadi juara baru Mohamed Salah, 15 Juni Kapten Jordan Henderson, 17 Juni Roberto Firmino, 2 Oktober Sadio Mane, 10 April Trent Alexander-Arnold, juga Oktober, tanggal 7 Andy Robertson, 11 Maret Divock Origi, 18 April Jurgen Klopp, 16 Juni Tapi ingat bahwa manajer Liverpool ini tidak terkenal sebagai seorang pemain bola Ia sangat terkenal karena tangan dinginnya di The Rats Namun tidak pernah meninggalkan jejak berarti saat merumput sebagai pemain bola Jadi, Anda sudah tahu bikin anak tanggal berapa? Ayo lihat kalender, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!